oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati ya nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk sharing nih untuk merpati yang bisa ngebom itu seperti apa ciri cirinya ya nah untuk ciri ciri ini adalah menurut pengalaman saya berbadi ya teman teman jadi kalau ada perbedaan pendapat saya mohon maaf karena pendapat orang pasti berbeda beda ya seputar merpati ya nah sebelum lanjut untuk teman temannya yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah disini saya akan contohkan untuk kerabahan ya merpati saya ini adalah merpati silver yang durunya lumayan genceng teman teman ya nih ya yang silver nah ini burung masih muda banget teman teman ya burung rampas sekali ya atau rampas peak tempatnya nah jadi untuk mengetahui merpati tersebut turunya bisa ngebom atau enggak itu simple teman teman ya nah yang pertama ya biasanya saya rabah itu dari segi bodinya dulu teman teman nah bodi merpati yang kenceng biasanya itu teksturnya itu kenyal teman teman kenyal keras ya nah dan berisi ya di bagian dada sampai pinggul sini punggung itu biasanya berisi teman teman ya kalau merpati yang turunya itu benar benar kenceng ya nah itu salah satu ciri merpati yang turunya kenceng seperti itu teman teman ya jadi dipegang itu tidak lembek ya tidak lembek ya lebih ke kenyal terus kenceng ya bodinya itu kenceng insya Allah merpati tersebut mempunyai cc yang kenceng ya pas saat turun teman teman ya nah itu salah satu faktor penunjang juga masalah bodi saat merpati itu turun ya nah terus selanjutnya dari apa selanjutnya dari supit udangnya nih teman teman ya nah supit udang kenapa kok ngaruh pada saat turun ya nah biasanya supit udang juga ngaruh teman teman ya jadi untuk merpati yang bisa ngebom rata rata supit udangnya itu lurus teman teman ya bentuknya itu lurus ya bentuknya lurus terus di ujungnya ya di bagian ujungnya itu agak lemes sedikit teman teman ya nah itu biasanya merpati turunnya juga kenceng ya dan bisa ngebom juga di bawahnya ya itu saya sudah lama beberapa kali memang supit udangnya seperti itu ditunjang dengan postur yang bagus ya itu biasanya merpati turunnya kenceng ya nah itu dari supit udangnya ya nah selanjutnya apa selanjutnya dari larnya nih teman teman ya nah lar merpati yang bisa ngebom sebenarnya tidak terlalu kelihatan banget ya nah biasanya lar itu menunjang saat terbangnya teman teman ya kecepatan terbangnya nah ini lar merpati saya ya 3 per 4 ini terbangnya teman teman ya atau semi contohnya seperti ini ya untuk lar semi atau terbang 3 per 4 nah seperti ini teman teman ya kurang lebihnya jadi ujungnya itu agak lancip dikit ya masih agak bulut tapi sudah lumayan runcing-runcing ya ini lar 3 per 4 contohnya seperti ini teman teman nah ini tidak mungkin bisa terbang full nitik teman 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 itu tidak mungkin ini mentok-mentok 3 per 4 teman teman nah contohnya seperti ini nah biasanya kalau merpati yang ngebom memang jarang yang sampai tinggi banget terbangnya paling mentok-mentok 3 per 4 semi seperti itu itu insya Allah merpati nya ngebom jarang ada cerita yang merpati yang terbangnya tinggi full nitik terus turunnya sampai bawah itu ngebom itu jarang sekali teman teman biasanya kalau merpati yang full nitik itu turunnya sedang ya tidak kencang banget ya nah untuk merpati yang turunnya ngebom biasanya 3 per 4 ya nah kita contohkan kepada merpati kolong meja ataupun kolong bebas itu pasti terbangnya 3 per 4 3 per 4 ya semi ya itu karena pas saat turun itu bener-bener ngelariin tenaga yang mereka miliki ya sampai merpati tersebut bisa ngebom ya nah itu salah satu rata-rata ya nah selanjutnya apa selanjutnya teman-teman bisa lihat ekornya nih teman-teman ya nah gunanya ekor disini adalah seperti halnya motor teman-teman ya yaitu ada remnya nah sebenarnya ekor ini ekor ini gunanya juga mod gunanya juga untuk pengreman ya teman-teman nah biasanya ekor yang terlalu lemas itu turunnya ngebom teman-teman karena ekor yang terlalu lemas karena berakibat pas saat pengreman itu kurang maksimal dan alhasil merpatinya itu keterodokan ya alias ngebom tidak kontrol di bawahnya itu sudah dijamin teman-teman kalau ekornya itu lemas ya dan sudah banyak yang bilang termasuk senior-senior saya kalau merpati yang pengen ngebom pilihlah ekor yang lemas nah itu salah satu kata-kata yang paling saya ingat ketika saya mendengar merpati itu turun ngebom nah jadi teman-teman bisa gunakan cara ini ya untuk memilih merpati yang turunnya bisa ngebom itu seperti apa jadi di bagian ekor itu lemas ya benar-benar lemas teman-teman ya nah itu dijamin pasti turunnya kencang teman-teman ya dan dulu juga saya pernah pernah saya motong ya motong ekornya ini segini kurang lebih itu benar-benar pas saat turun sesenya itu bertambah teman-teman karena pengaremannya itu kurang ya makanya kebelabasan ya kalau bahasa sini itu kebelabasan nah itu salah satu pembuktian saya ketika saya dibilang kalau ingin memilih merpati yang ngebom pilihlah ekor yang lemas teman-teman nah itu salah satu trik saya dalam memilih merpati yang turunnya ngebom tapi untuk dimainkan di dalam kolong itu sangat bahaya teman-teman ya terutama kolong meja ya kalau kolong bebas itu tidak terlalu ya karena sudah dilengkapi beberapa keamanan kalau kolong bebas tapi kalau kolong meja kalau merpati itu ngebom dan jatuh pateknya nggak di meja itu sangat fatal teman-teman ya seperti hanya merpati lampik saya yang gambit lampik itu tadinya di meja terus turunnya ngebom saya pindah di kolong bebas ya tapi setelah itu performanya itu semakin menurun terus saya istirahatkan dan saya pensiunkan saja ya karena kasihan teman-teman ya itu merpati benar-benar ngebom ya nah saya sudah nggak ada videonya kalau ada videonya saya akan kasihkan kepada teman-teman ya diselipkan disini tapi saya yang sudah nggak ada karena dulu saya belum bermain youtube jadi nggak sempat saya rekam dan saya abadikan di dalam video ya nah itu sayang sekali nah jadi itu menurut saya teman-teman ya untuk memilih merpati yang ngebom seperti apa jadi yang pertama dari bodi ya itu bodi juga sangat penting untuk diperhatikan bodinya besar kenyal ya terus keras teman-teman ya nah terus selanjutnya dari supi tudang tadi ya supi tudang yang ujungnya itu lentur terus jangan rapat ya jangan rapat kurang lebih selahnya itu setengah cm lah ya kurang lebih seperti itu terus selanjutnya dari segi lar larnya itu seperti ini ya terus tekstur terus tulangannya itu teksturnya keras ya ini keras tulangan lidinya lidi larnya itu keras teman-teman ya terus selanjutnya dari segi ekor yang terakhir ya ekornya biasanya lemes ya nah kalau yang murni ngebom biasanya itu dari terakh teman-teman ya dari terakh ada terakh yang kakenya atau orang tuanya atau buyut-buyutnya itu ada yang ngebom biasanya itu anak-anaknya aja yang turun juga ya ada yang menurun nah jadi untuk sharing pada video kali ini seperti itu aja ya teman-teman dan apabila ada kesalahan dalam menjelaskan video kali ini saya mohon maaf karena ini adalah bicara menurut pengalaman saya jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sayangan lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya saya semangat lagi dalam bikin kononan seputar burung merpati dan saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati